Marsial Gat Asura Chapter 5855 Bahasa Indonesia Bab 5855, Tujuan Sejati Sekte Alam Bela Diri Leluhur Enam pemimpin klan era kuno sangat gembira melihat kuncinya, tapi mereka tidak terkejut sedikitpun. Dilihat dari ekspresimu, kamu pasti sudah menebak asal-muasal sisa ini melalui item yang kuberikan padamu. Anda tahu sejak awal kami sedang mencari sisa-sisa Sekte Alam Bela Diri Leluhur, kata Dalang Ta'ala. Kami tidak tertarik pada Sekte Alam Bela Diri Leluhur, namun mereka telah memonopoli sejumlah besar sumber daya di tahun-tahun awal era sekarang, termasuk sisa-sisa kaisar spiritualis dunia. Karena sisa-sisa kaisar spiritualis dunia, Sekte Alam Bela Diri Leluhur menjadi kekuatan dominan di tahun-tahun awal era sekarang. Sekte Alam Bela Diri Leluhur telah meninggalkan banyak sisa, namun kota utama mereka, tempat harta karun mereka terkubur, masih belum ditemukan, kata Master Pavilion Tujuh Alam Abadi. Saya terkesan, Anda sangat menyadari situasi di era sekarang, kata Pupetir Exalted sambil tertawa kecil. Berhentilah bertele-tele, Dalang Yang Mulia. Kami telah mengikuti instruksi Anda sejauh ini. Sudah waktunya bagi Anda untuk mengungkapkan rencana Anda yang sebenarnya. Apa yang harus kita lakukan untuk sampai ke kota utama Sekte Alam Bela Diri Leluhur? Tanya Kepala Klan-Klan Batu Palu mengerikan. Seperti yang telah Anda katakan, Sekte Alam Bela Diri Leluhur telah mewarisi warisan kaisar spiritualis dunia. Mereka memiliki sarana dan harta yang luar biasa. Tidak mudah untuk memunculkan kota utama yang mereka sembunyikan. Kita memerlukan kekuatan yang lebih besar daripada mereka untuk melakukannya. Motif operasi kami sebelumnya bukanlah untuk melanggar formasi pelindung galaksi Bela Diri Leluhur dan melakukan pembantaian. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk menyedot energi formasi pelindung. Jadi, mereka yang kehilangan nyawanya di dalam formasi pelindung tidak mati sia-sia. Mereka telah masuk dengan formasi saya dan menggabungkannya ke dalam formasi pelindung. Sekarang Fusi telah selesai, meskipun kita masih tidak dapat menembus formasi pelindung, setidaknya saya dapat memanfaatkan energi dari formasi pelindung sekarang. Namun, itu hanya salah satu kriteria yang diperlukan. Kami juga harus membayar harga untuk itu. Upetir Exalted mengganti segel tangannya, dan inti formasi berkembang hingga puluhan ribu kali lebih besar dari sebelumnya. Silakan masuk ke dalam formasi. Enam pemimpin klan era kuno berteriak, masuk ke dalam formasi. Meskipun Pupetir Exalted tidak memberitahu mereka bahwa mereka akan mencari sisa-sisa sekte alam bela diri leluhur, dia memperingatkan mereka bahwa mereka harus membayar mahal untuk operasi ini. Mereka bergabung dalam operasi tersebut karena mereka telah menyimpulkan dari barang-barang yang disediakan oleh Pupetir Exalted bahwa sisa-sisanya adalah kota utama sekte alam bela diri leluhur. Harta karun di dalamnya sesuai dengan harga yang harus mereka bayar untuk itu. Di bawah perintah enam pemimpin klan era kuno, semua klan era kuno melangkah ke dalam inti formasi. Bertahanlah, apapun yang terjadi, bahkan dengan mengorbankan nyawamu. Ini akan menentukan berhasil atau tidaknya kita, kata Pupetir Exalted sebelum mengganti segel tangannya. Sinar formasi yang dipenuhi dengan kekuatan garis keturunan dari enam klan era kuno menyembur menuju gerbang formasi roh cahaya hitam. Ada batasan di gerbang pembentukan roh sehingga hanya mereka yang berada di bawah level Dewa Sejati yang bisa masuk, dan ini termasuk kekuatan juga. Dengan demikian, sinar formasi tidak bisa melewati gerbang pembentukan roh. Sebaliknya, ia menyatu ke dalam gerbang pembentukan roh, dan melalui itu, ia menyatu ke dalam formasi pelindung. Apa yang mereka lakukan? Ketua Sekte Beladiri Naga tersembunyi panik. Merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dia segera menyalurkan formasi pelindung untuk menghentikan mereka, tapi tidak berhasil. Chu Feng Pemimpin Sekte Beladiri Naga tersembunyi berpaling pada Chu Feng, namun Chu Feng sudah pingsan. Dia mungkin bisa memikirkan solusi jika dia bangun, tapi dia sudah terlalu lelah memperkuat formasi sebelumnya sehingga akan berbahaya untuk membangunkannya secara paksa. Gan Sementara itu, di dalam ranah formasi, anggota klan era kuno meratap kesakitan di dalam inti formasi besar. Sebagian besar tubuh mereka telah layu menjadi kerangka. Formasi tersebut tidak hanya menghabiskan kekuatan garis keturunan mereka tetapi juga kekuatan hidup mereka. Beberapa dari mereka tidak tahan lagi dan mencoba melarikan diri, hanya untuk menemukan bahwa mereka tidak dapat bergerak sama sekali. Mereka telah diikat di tempatnya. Mereka tidak dapat berbicara atau menyampaikan transmisi suara sama sekali. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain meratap kesakitan. Mereka hanya bisa menonton tanpa daya sampai mereka terjatuh dan mati. Satu demi satu, mereka pingsan saat kekuatan hidup mereka tersedot keluar. Enam pemimpin klan era kuno melihat apa yang terjadi, namun mereka menutup mata terhadap hal itu. Mereka tahu ini adalah harga yang harus mereka bayar. Pengorbanan tidak bisa dihindari. Mereka telah meninggalkan kerabat dekat mereka, mereka juga bisa melakukan hal yang sama untuk klan mereka. Mereka tidak menganggap apa yang mereka lakukan itu salah. Kematian menghampiri semuanya. Yang lebih penting adalah nilai dibalik kematian tersebut. Di mata mereka, tidak ada yang lebih berharga daripada mati demi klan mereka. Pengorbanan mereka akan membuka masa depan klan mereka. Begitu mereka mendapatkan harta kaisar spiritualis dunia, klan mereka pasti akan mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan melebihi nenek moyang mereka. Sinar itu akhirnya berhenti. Itu pasti terjadi, karena semua anggota klan era kuno di dalam formasi telah roboh ke lantai. Mereka menjadi kerangka, dan sebagian besar dari mereka telah menghembuskan nafas terakhir. Bahkan harta karun di dalam inti formasi telah layu. Itu adalah pemandangan yang tragis. Namun tak satu pun dari enam pemimpin klan era kuno yang menyalahkan Dalang Agung. Sebaliknya, mereka mengalihkan pandangan padanya. Pupetir Exalted mengeluarkan liontin yang dia kenakan di lehernya. Dia memasukkan kunci lama ke dalam liontin sebelum membentuk segel tangan. Formasi pelindung galaksi bela diri leluhur mulai berkontraksi. Ini tidak bagus. Mereka bisa mengendalikan formasi pelindung. Pemimpin sekte bela diri naga tersembunyi merasa khawatir. Saat formasi pelindung galaksi bela diri leluhur berkontraksi, aura klan era kuno mulai muncul darinya. Hal ini menunjukkan bahwa kedua formasi telah sepenuhnya bergabung, memungkinkan klan era kuno untuk mengendalikan formasi pelindung juga. Bahkan penonton yang menyaksikan dari jarak jauh pun memperhatikan hal itu. Bahkan formasi pelindung sekuat itu tidak mampu menangkis klan era kuno. Klan era kuno lebih tangguh dari yang kukira. Meskipun mereka tidak ada hubungannya dengan pertempuran ini, mereka masih terintimidasi oleh apa yang mereka lihat. Klan era kuno memandang para penggarap zaman sekarang dengan sikap bermusuhan. Bukan kabar baik bagi mereka bahwa klan era kuno sekuat ini.